Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Neti Carlina Stambuk M1D1 19085 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Bilingualisme dan Diglosia Pertama Bilingualisme Istilah Bilingualisme dalam bahasa Indonesia Disebut juga kedui bahasaan Dari istilah secara harfiah Sudah dapat dipahami apa yang dimaksud Dengan Bilingualisme itu Yaitu berkenan dengan penggunaan Dua bahasa Secara sosial linguistik secara umum Bilingualisme diartikan sebagai Penggunaan dua bahasa Seorang penutur dalam pergaulannya Dengan orang lain secara bergantian Metzkei 1962 Halaman 12 Berdasarkan cara pemerolehannya Reynolds 1991 Halaman 155 Bilingualisme diberikan atas dua macam Pemerolehan dua bahasa secara serempak Pada usia dini dalam konteks alamiah Kedua Pemerolehan bahasa kedua setelah Bahasa pertama ketika Dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal Yang kedua Diglosia Nisi furgon Satu Diglosia adalah suatu situasi Kebahasaan yang relatif stabil Dimana selain terdapat Sejumlah dialek-dialek utama Dari satu bahasa Terdapat juga sebuah ragam lain Dua Dialek-dialek utama itu Diantaranya bisa berupa Sebuah dialek standar Atau sebuah standar regional Tiga Ragam lain Yang bukan dialek-dialek utama itu Memiliki ciri Sudah terkodifikasi Merupakan wahana kesusastraan tertulis Yang sangat luas dan dihormati Dipelajari melalui pendidikan formal Digunakan terutama dalam bahasa tertulis Dan bahasa lisan formal Tidak digunakan untuk persyakapan sehari-hari Tiga Hubungan Bilingualisme dan Diglosia Firman 1977 Menggambarkan hubungan Diglosia dan Bilingualisme Yaitu Satu Bilingualisme dan Diglosia Di dalam masyarakat yang dikarakterisasikan Sebagai masyarakat yang Bilingualisme dan Diglosia Hampir setiap orang mengetahui Ragam atau bahasa T Dan ragam atau bahasa R Kedua ragam atau bahasa itu Akan digunakan menurut fungsinya masing-masing Yang tidak dipertukarkan Contoh masyarakat tutur Yang Bilingual dan Diglosis Adalah Paraguay Dua Bilingualisme tanpa Diglosia Di dalam masyarakat yang Bilingual tetapi tidak Diglosis Terdapat sejumlah individu yang Bilingual Namun mereka tidak membatasi penggunaan Satu bahasa untuk satu situasi Dan bahasa yang lain untuk situasi yang lain pula Jadi mereka dapat menggunakan bahasa yang manapun Untuk situasi dan tujuan apapun Suatu masyarakat yang pada mulanya Bilingual dan Diglosis Tetapi kemudian merubah Menjadi masyarakat yang Bilingual Tetapi tidak Diglosis dapat terjadi Apabila sifat Diglosisnya bocor Dalam kasus ini Sebuah variasi atau bahasa Merembes ke dalam fungsi yang sudah dibentuk Untuk variasi atau bahasa lain Hasil perembesan ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya Sebuah variasi baru Kalau T dan R mempunyai struktur yang sama Atau penggantian salah satunya oleh yang lain Kalau T dan R tidak sama strukturnya Pola keempat dalam pembicaraan hubungan Diglosia dan Bilingualisme Adalah masyarakat yang tidak Diglosia dan tidak Bilingualisme Di dalam masyarakat yang tidak Diglosia dan tidak Bilingualisme Tentunya hanya ada satu bahasa dan tanpa variasi Serta dapat digunakan untuk segala macam tujuan Keadaan ini hanya mungkin ada di dalam masyarakat primitif Demikian pemerparan materi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton